Intro Selamat siang pemirsa, inilah info terkini, Sorane TV bersama saya, Silve Pemirsa Bank Rakyat Indonesia Cabang Ruteng menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pendukung kesehatan di RSU Dr. Benboy Ruteng dan bantuan pengadaan sarana Prokes di Paroki Santo Antonius Beokina Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di Aula RSUD Dr. Benboy pada Jumat 12 November 2021 Bantuan diserahkan secara simbolis oleh pimpinan Cabang Beri Ruteng Ahmad Sudiana Suwandi Dan diterima langsung oleh Bupati Manggerai Heribertus Nabit yang didampingi oleh Sekda Manggerai Jahang Fansi Aldus Direktur RSUD Dr. Benboy Ruteng, Dr. Imakulata Veronika Jelulut Asisten 2 Yosef Mantara, Staff Ahli Maximus Gandur, Staff Ahli dan Konstantinus, PLT Dinkes Nobertus Burhanus Serta Staff Beri Cabang Ruteng dan Staff RSUD Dr. Benboy Ruteng Saat memberikan sambutan Direktur RSUD Dr. Benboy Ruteng Dr. Imakulata Veronika Menjelaskan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kesehatan oleh Beri Cabang Ruteng Bertepatan dengan hari ulang tahun kesehatan yang ke-67 Dia juga mengapresiasi atas bantuan tersebut Apalagi dalam rangka penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Kepada sejumlah awak media pimpinan cabang Beri Ruteng Ahmad Sudiana Suwandi Menjelaskan penyerahan bantuan sarana dan prasarana tersebut Dalam rangka penanganan masalah COVID-19 di wilayah Kabupaten Manggarai Dirinya berharap bantuan tersebut dapat membantu RSUD Dr. Benboy Ruteng Terlebih khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik Selain memberikan bantuan kepada RSUD Dr. Benboy Ruteng Ahmad juga menjelaskan telah memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai Serta alat kesehatan kepada paroki Santo Antonius Beokina Terima kasih Pak Bupati, Ibu Dokter Alhamdulillah BIP di sini bisa hadir Seolah hari ini bisa menyerahkan bantuan Untuk penanganan kesehatan COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya Alhamdulillah juga atas dorongan dari Pak Bupati Dan koordinasi dengan RSUD, dengan Ibu Dokter Jadi kita sudah menyerahkan kurang lebih 90 unit 90 unit ke Rumah Sakit Dr. Benboy ini Dalam rangka penanganan COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya Mudah-mudahan kontribusi besar ini dan berkat dorongan Pak Bupati Bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Manggarai Untuk bisa meningkatkan pelayanan kesehatan Serta kekuasaan terhadap pelanggan Kami sampaikan Untuk bantuan di alat-alat kesehatan juga Selain kita berikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kita berikan untuk di Parki di gereja parki Dalam bentuk tunai serta alat-alat kesehatan lainnya Sementara itu Bupati Manggarai Herinabit Dalam keterangan persnya mengapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Pusat Melalui beri cabang ruteng Atas bantuannya kepada RSUD Dr. Benboy Ruteng Bantuan tersebut lanjut Bupati Heri Merupakan bentuk tanggung jawab sosial Dari pihak PT BRI Kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Kami inginkan terima kasih Untuk kebersamaan kita sore ini Teman-teman sudah hadir tadi Untuk melihat bersama penyerahan Bantuan tanggung jawab sosial perusahaan Dari PT BRI Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Dalam hal ini BIPUD RSUD Dr. Benboy Rutengal Bantuan ini disampaikan oleh PT BRI Dalam rangka atau dalam kaitan dengan penanganan COVID-19 Jadi peralatan-peralatan yang dibantu berkaitan dengan penanganan COVID-19 Juga ada peralatan-peralatan lainnya yang sangat dibutuhkan meskipun tidak terkait langsung ya Dengan penanganan COVID-19 Tapi sangat dibutuhkan oleh BND, SUD Dr. Benboy Ruteng Semua ini terjadi karena komunikasi yang baik Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada PT BRI Yang sudah berkenan memberikan bantuan Yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Manggarai Saya kira itu yang bisa Tanya sampaikan Demikian info terkini Suaranya TV Saya Silve pamit Selamat siang Dan sampai jumpa Selamat menikmati